Setelah semingguan pakai Redmi Note 10 Pro ini, kok kayaknya susah banget ya nyari kekurangan di handphone? Ya, halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Ging Gadget Indo dengan saya, Randy. Ya, Redmi Note 10 Pro yang saya punya ini adalah versi yang tertinggi, yakni yang menggunakan RAM 8GB dan juga internal memory 128GB. Harganya itu di 3,99 juta, dan dengan harga segini tuh, saya ngerasa handphone ini tuh lebih banyak hal menariknya dibanding kekurangannya. Selama sekitar semingguan ini saya pakai, setidaknya saya cuma nemu satu kekurangan dari Redmi Note 10 Pro ini. Untuk kekurangan yang saya temui di Redmi Note 10 Pro ini sebenarnya masih tergolong minor, yakni fitur Always-On Display itu cuma bertahan 10 detik doang. Ini mah bukan Always-On Display kali ya, ini mungkin lebih tepat disebut dengan Ambient Display. Udah, itu doang. Selebihnya, apa yang saya temui di Redmi Note 10 Pro ini bener-bener menarik ya. Kita bahas yang pertama dari segi desain dan build quality dulu. Dari seri Redmi Note sebelumnya, ini saya rasa build quality dari Redmi Note 10 Pro ini yang paling premium. Berasa megang HP flagship aja gitu, dengan material kaca di belakang dan juga layar ini udah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Ngomong-ngomong soal layar, Redmi Note 10 Pro ini membawa tagline jawarannya AMOLED yang bikin Redmi Note 10 Pro ini sebagai HP Redmi Note series pertama yang menggunakan layar AMOLED. Untuk kualitas layarnya tuh udah bagus banget ya, ditambah udah punya refresh rate 120Hz, walau secara reproduksi warnanya tuh masih ya kalah lah dibandingkan dengan Samsung Galaxy A72. Ditambah, ini udah super test di R10, jadi bakal bermanfaat buat orang-orang yang suka nikmatin konten di Netflix, karena bakal bikin visualnya tuh jadi lebih menarik. Ditambah lagi, speaker-nya ini udah stereo ya, jadi keluarannya ini cukup bagus, bakal menambah kenikmatan saat menggunakan Redmi Note 10 Pro ini untuk bermultimedia. Untuk menikmati konten-konten multimedia, HP ini tuh juga udah dukung baterai yang besar, 5020mAh yang tertanam di bodi yang ya masih bisa dibilang nggak terlalu tebel lah. Dan dalam pengalaman saya ini baterainya bertahan oke banget. Saya pake Redmi Note 10 Pro ini sebagai HP kedua saya, itu baterainya bisa bertahan sekitar 1,5 hari. Terus untuk nge-charge-nya juga cepet ya, dengan charger 33W yang dikasih, Redmi Note 10 Pro ini bisa keisi penuh dari 10% itu sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Lanjut, untuk ngomongin spesifikasi, si Redmi Note 10 Pro ini menggunakan chipset yang sebenarnya bukan chipset baru ya. Snapdragon 732 udah cukup banyak dipake di handphone-handphone lain, dengan 2 pilihan konfigurasi yakni ada 6, 6, 4 dan juga 8, 1, 2, 8 GB. Pemakaian sehari-hari, ya bisa dibilang lancar banget lah, nggak ada nge-lag, buka-tutup aplikasi juga enak. Nah, buat saya tuh yang bukan gamers, pake Redmi Note 10 Pro buat browsing, chatting, buka Instagram, atau nonton Youtube itu udah menyenangkan banget. Fingerprint-nya juga yang ada di sisi kanan, yaitu dengan tombol power, ini punya performa yang ngebut banget dan akurat banget. Betil kecil yang diperhatikan sama Xiaomi di bagian fingerprint ini terletak dari desainnya. Umumnya ya, fingerprint di sisi kanan itu kan punya bentuk yang agak sedikit beda dengan frame-nya, jadi kayak lebih cekung gitu kan. Nah, tapi di Redmi Note 10 Pro ini, bagian fingerprint-nya tuh seolah-olah kayak nyatu dengan frame, jadi kelihatan lebih bagus sih menurut saya. Lanjut, kita ngomongin kamera. Nah, di sini tagline-nya juga jawara AMOLED 108MP. Ya, handphone ini menggunakan sensor besar 108MP, terus ada kamera 8MP sebagai ultrawide, terus ada kamera 5MP untuk telemakro, dan juga 2MP untuk depth sensor. Sebelum ke hasil fotonya, saya mau kasih tau dulu kalau bump kamera dari Redmi Note 10 Pro ini tebel banget ya. Kayak ada 2 tingkatan gitu lah bump-nya, jadi saya lebih menyarankan kalian menggunakan casing yang udah disediakan dalam paket penjualannya. Desain kameranya juga keren ya, beda dibandingkan dengan HP yang ada di pasaran saat ini. Hasil foto dari Redmi Note 10 Pro ini udah bagus. Untuk foto di kondisi cahaya yang terang, hasil fotonya tuh punya warna yang vivid, dynamic range yang oke, dan juga hasil fotonya tuh cukup detil. Hanya saja untuk hasil foto antara kamera utama dengan ultrawide itu punya reproduksi warna yang beda ya. Jadi di mana warna di kamera ultrawide tuh sedikit lebih pucat dibandingkan di kamera utama. Terus untuk foto di kondisi low light, ini juga hasilnya udah bagus untuk di kelasnya ya. Hasil foto di kondisi gelap tuh berasa jadi terang, langit yang hitam juga deep banget, dan juga hasilnya nih bisa diwilang minim noise. Terus kita lanjut ke hasil videonya aja ya. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang dari Redmi Note 10 Pro di 1080p 60fps. Untuk Ultra Steady-nya nggak diaktifin, karena kalau diaktifin nanti kita coba, tapi dia mentok di 30fps. Itu langitnya bagus banget. Reproduksi warna juga menurut saya ini oke. Keren. Tinggal nanti hasilnya seperti apa setelah video ini direkam ya. Dan kalau ini si Ultra Steady-nya diaktifkan, mentok di 30fps. Wah, dan ini sih stabil banget. Gila kelihatan. Kayak pake gimbal. Cuman kalau digini dia kayak ada starter gitu ya. Kayak kurang smooth hasil videonya. Tapi untuk stabilisasinya ini stabil banget. Keren sih. Dan kalau ini direkam menggunakan kamera depan di resolusi 1080p. 30fps bentoknya ya. Untuk Dynamic Range ini nggak sebagus tadi. Karena bisa dilihat ya. Awannya tidak terlihat biru seperti di kamera belakang tadi. Untuk kualitas suaranya yang begini. Ini di sini cukup berangin ya. Apakah nanti terdengar suara angin di sini. Bisa kelihatan. Selesai ngurus SIM. Terpanjangan SIM. Menggunakan masker Xiaomi. Dan ini ngetes. Pake mode dual view seperti ini. Ambil kita ngambil motor. Itu sih orange. 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 Gimana? Menurut kalian kayak gini tuh. Bermanfaat nggak sih? Mode dual video seperti ini. Mungkin buat apa ya? Cukup bagus sih sebenarnya. Cuman nggak kebayang kalau saya gitu. Mungkin buat orang-orang yang jauh lebih kreatif. Mode ini bakal kepake banget. Udah gitu doang? Belum. Ya jadi selain yang udah saya sebutkan barusan. Banyak banget fitur-fitur lain yang disematkan di Redmi Note 10 Pro ini. Salah satunya adalah punya IP rating 53. Yang mana handphone ini tuh udah tahan cipratan air. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya lagi pake HP ini. Sambil makan atau sambil minum. Terus ketumpahan minum. Ya jadi aman banget. Karena handphone ini udah tahan dengan cipratan air. Terus slot SIM card juga. Ini nggak pake kompromi ya. Dengan triple slot. Jadi kalian nggak usah bingung. Mau pake dual SIM atau memory card. Aman lah pokoknya. Jangan lupakan. Fitur NFC. Ini fitur yang paling banyak diminta. Sama netizen Indonesia. Juga ada di Redmi Note 10 Pro ini. Udah kayaknya udah banyak banget kelebihan dari Redmi Note 10 Pro ini. Kalau kalian memang berminat. Punya uangnya. Udah beli aja. Nggak usah pake banyak mikir lah. Karena saya tuh bingung gitu. Dengan Xiaomi ini. Nggak kasihan apa ya dengan brand lain. Ini kalau dengan desain dan build quality seperti ini. Spesifikasi begini. Yang jual brand lain. Pasti harganya tuh ada di 6 jutaan. Ini Xiaomi jualan HP ambil untung nggak sih? Oh iya lupa. Kan ada iklan. Nah tapi tenang aja. Saya yakin. Orang yang mau beli HP Xiaomi itu. Pasti udah tau lah. Gimana cara ngilangin iklan dari handphone-handphone nya Xiaomi. Dan kalau kalian masih belum tau. Saya udah pernah bahas videonya. Nanti kalian bisa lihat di sini aja kali ya. Dan yaudah. Kayaknya gitu aja untuk video review dari Redmi Note 10 Pro kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Renni pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax